Halo semuanya, balik lagi bersama aku Dea Nah di video kali ini aku mau share ke kalian tentang krim pencerah yang sering aku pakai untuk nyerahin wajah aku yang hitam dan juga belang Nah kalian mungkin udah pada tau kalau dulunya pas zaman aku SMA muka aku itu hitam, gosong, kayak panci karena dulu aku gak pakai sunblock ataupun sunscreen dan di waktu aku sekolah dulu, di waktu SMA aku cuma pakai krim atau pelembab dari hormon aku udah pernah nge-review juga di video aku yang sebelumnya kalau aku cuma pakai krim hormon sebagai salah satu skincare aku di zaman aku sekolah dulu Nah makanya muka aku itu hitam dan juga gosong Setelah aku lulus SMA, aku lanjut lagi kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta Nah disitu aku ngeliat temen-temen kampus aku itu mukanya pada glowing, pada cerah semua, pada putih beda banget sama muka aku yang hitam, yang gosong, yang kucil, yang kayak panci gitu sampai akhirnya aku menemukan krim pencerah yang bisa mencerahkan kulit aku yang bisa bikin kulit aku itu kelihatan lebih putih secara permanen krim pencerah yang sering aku pakai setiap hari itu aku pakai dari Fair and Lovely Ini menurut aku krim pencerah yang terbaik karena dia bisa bikin muka aku itu cerah secara permanen Aku pakai krim dari Fair and Lovely ini di zaman aku kuliahan dulu Nah sekarang aku akan nge-review krim dari Fair and Lovely ini supaya nanti kalian bisa coba pakai krim Fair and Lovely ini sebagai krim pencerah harian kalian supaya muka kalian itu gak hitam, gak gosong kayak aku dan bisa bikin kulit kalian atau wajah kalian itu kelihatan cerah dan juga glowing Dari packagingnya dulu, ini aku beli yang sesetan dia memiliki tutup yang bisa diputar Jadi kalian gak usah khawatir kotoran ataupun debu masuk ke krim Fair and Lovely ini karena kalian bisa menutup rapat-rapat krim ini dengan cara diputar Untuk harganya sendiri, ini tuh murah banget karena cuma Rp4.000 kalian bisa beli krim pencerah dari Fair and Lovely ini Untuk ingredients-nya, Fair Lovely ini dia mengandung niacinamate yang berfungsi untuk menghilangkan atau menyamarkan bekas jerawat yang ada di wajah kalian dan juga bisa membantu memudarkan noda-noda hitam yang ada di wajah kalian Nah aku pakai krim Fair and Lovely ini untuk menghilangkan jerawat dan bekas jerawat yang ada di wajah aku Makanya dulu, di zaman aku kuliah dulu, aku jarang banget jerawatan karena aku pakai krim dari Fair and Lovely ini untuk menghilangkan jerawat dan bekas jerawat yang ada di wajah aku Fair and Lovely ini dia juga mengandung vitamin B dan juga vitamin C yang berfungsi untuk mencerahkan kulit kalian yang gelap, yang gosong akibat terkena paparan sinar matahari Kalian bisa lihat di foto aku di zaman dulu, di zaman aku sekolah dulu itu muka aku itu hitam banget, gosong dan juga kelihatan kucil beda banget sama muka aku yang sekarang yang kelihatan lebih cerah dan juga kelihatan lebih putih Karena aku pakai krim dari Fair and Lovely ini secara rutin Nah jadi aku saranin kalian pakai krim dari Fair and Lovely ini secara rutin supaya kulit kalian itu kelihatan lebih cerah dan juga kelihatan lebih putih secara permanen Dan bisa meratakan warna kulit kalian khususnya bagi kalian yang pengen ngilangin kulit belang yang ada di wajah kalian Kalian coba pakai krim dari Fair and Lovely ini karena dia bagus banget untuk ngilangin kulit belang yang ada di wajah kalian Apalagi bagi kalian yang masih sekolah itu biasanya ngalamin yang namanya kulit belang Kalian bisa lihat foto aku di tahun kemarin itu di waktu aku KKN dulu Jadi kalian bisa lihat muka aku itu kelihatan hitam, gosong Ya kalian udah pada tau juga gimana aktivitas anak KKN, mahasiswa KKN itu aktivitasnya banyak banget Apalagi harus turun ke lapangan seharian terkena peparan sinamatahari Ditambah lagi aku ngalamin kulit belang yang ada di wajah aku karena sering terkena peparan sinamatahari Ini kalian bisa lihat sekarang Ini warna kulit aku udah rata, udah gak belang lagi Nih kalian bisa lihat Itu karena aku rutin pakai krim dari Fair and Lovely ini di pagi hari sebagai alas bendak Terus di malam hari sebelum aku tidur Jadi aku pakai krim pencerah dari Fair and Lovely ini dua kali dalam sehari Untuk bikin wajah aku itu kelihatan cerah dan juga bisa meratakan warna kulit aku Fair and Lovely ini dia juga mengandung elension Yang berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kalian Dan juga mempercepat pertumbuhan sel-sel baru yang ada di wajah kalian Jadi kalian yang nanya ke aku kenapa muka kalian itu agak terasa perih Pas pertama coba pakai krim dari Fair and Lovely ini Kalian tenang aja, itu bukan berarti kalian gak cocok sama produk ini Karena itu hal yang wajar Aku juga ngelamin hal yang sama kayak kalian Aku juga ngerasain agak perih ke muka aku Pas pertama kali aku coba pakai krim dari Fair and Lovely ini Karena kandungan dari Fair and Lovely tadi yang mengandung elension Yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kalian Jadi efeknya itu muka kalian itu agak terasa perih Apalagi bagi kalian yang muka kalian itu ada bekas jerawatnya atau yang lagi jerawatan Itu pasti akan memberikan efek perih ke muka kalian Tapi kalian tenang aja, itu untuk awal pemakaian dari krim Fair and Lovely ini Itu emang agak terasa perih Tapi setelah 2-3 minggu kalian pakai krim dari Fair and Lovely ini Muka kalian itu gak akan terasa perih lagi Jadi akan memberikan efek sejuk dan efek dingin ke muka kalian Tapi minusnya krim Fair and Lovely ini Dia itu gak mencantumkan berapa SPF yang terkandung di dalam krim pencerah ini Jadi kalau kalian pengen pakai krim pencerah dari Fair and Lovely ini Kalian wajib pakai sunscreen ataupun sunblock Untuk melindungi kulit kalian dari paparan sinam matahari Supaya nanti muka kalian itu gak gosong atau item kayak aku dulu Makanya kemarin aku ganti alas bedak aku pakai moisturizer dari Emina Nah aku mulai pakai moisturizer Emina ini semenjak aku kuliah semester 5 sampai sekarang Nah aku udah pernah bikin videonya juga, udah pernah nge-review juga Kenapa aku pilih moisturizer Emina ini sebagai salah satu skincare aku Kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya Itu udah aku jelasin semuanya kenapa aku pilih moisturizer Emina ini sebagai salah satu skincare aku Sekarang aku juga pakai krim pencerah dari Fair and Lovely ini Kalau ketika muka aku itu ngalamin kulit gelap ataupun gosong akibat terkena paparan sinam matahari Kayak kemarin, di tahun kemarin pas KKN Nah itu aku pakai krim Fair and Lovely ini untuk nyerahin wajah aku yang lagi gosong ataupun ngalamin kulit belang Itu tadi krim pencerah yang sering aku pakai di zaman aku kuliah dulu Yang bikin muka aku itu kelihatan lebih cerah dan juga kelihatan lebih putih kayak sekarang Dan aku rekomendasikan juga bagi kalian yang masih remaja, yang masih anak sekolahan juga Aku saranin kalian pakai krim dari Fair and Lovely ini untuk mencerahkan kulit kalian yang gosong Ataupun wajah kalian yang ngalamin kulit belang, kalian wajib pakai Fair and Lovely ini Karena formulanya itu ringan dan cocok banget buat kalian yang masih remaja Dan krim dari Fair and Lovely ini dia juga bisa dipakai untuk anak SMP Jadi aman buat kalian Nah itu tadi video dari aku Semoga video aku bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel aku Dan jangan lupa follow juga Instagram aku, Dea Apriliani Terima kasih, bye bye